Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang dikasih Tuhan. Sepanjang bulan Mei ini, gereja kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema Holy Spirit Empowerment, Pemberdayaan Ruh Kudus. Saya berdoa dan berharap agar sepanjang bulan Mei ini menjadi momentum di mana Saudara mengalami secara pribadi ala Ruh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, para-para percaya. Saudara boleh mengalami kepenuhan rohnya setiap hari, saudara diurapi dengan kuat kuasa, dan Saudara boleh dipakai oleh Ruh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Winning one more person for Jesus. Amen. Dan kita akan merayakan Pentecostal bersama-sama pada tanggal 4 Juni nanti. Dan saya berdoa di sepanjang bulan Mei ini kita mengambil waktu lebih banyak untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Menanti-nantikan dia ala Ruh Kudus bertahta dan berdaulat sepenuhnya di dalam hidup kita. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Dipimpin Oleh Ruh Kudus. Roma Pasal 8, Ayat 13-17. Mari kita buka bersama surat Roma Pasal 8, Ayat 13-17. Saya akan membaca ayat 13, Saudara 14. Demikian kita saling bergantian. Surat Roma Pasal 8, Ayat 13-17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Ruh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14, silahkan. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inti dari surat Roma fasal 8 yang ditulis oleh Rasul Paulus kini adalah hidup dipimpin oleh roh kudus. Katakan hidup dipimpin oleh roh kudus. Dua, tiga. Hidup dipimpin oleh roh kudus. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama tiga peranan roh kudus dalam memimpin hidup kita orang-orang percaya. Siapkan catatan saudara, ada tiga prinsip kebenaran yang penting untuk kita renungkan bersama-sama mengenai peranan roh kudus. Minggu lalu saya sudah sampaikan siapa itu roh kudus. Roh kudus adalah Allah. Roh kudus adalah pribadi. Roh kudus tinggal di dalam hidup setiap orang yang percaya. Berbanyak dari saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh nampaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang kanan kiri, roh kudus tinggal di dalammu. Amin. Dan saya percaya roh kudus bukan hanya sekedar mau tinggal di dalam hidup kita, tetapi dia mau berkarya, dia mau berperan, dia mau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kehidupan yang maksimal. Amin. Dan untuk menjadi murid Yesus yang maksimal, kita harus bergantung dengan dia setiap hari. Katakan setiap hari. Saudara harus dipenuhi oleh roh kudus setiap hari. Saudara harus dituntun dan dipimpin oleh roh kudus setiap hari. Supaya saudara mengalami kuasa perubahan hidup. Supaya saudara mengalami kemenangan. Supaya saudara bisa menyelesaikan pertandingan iman saudara sampai garis finis. Dan kita menjadi umat yang layak, umat yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama saudara, peranan dari roh kudus dalam memimpin hidup orang-orang percaya adalah mematikan perbuatan-perbuatan daging. Katakan mematikan perbuatan daging. Roma pasal 8 ayat 13 berkata, Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Peranan pertama dari roh kudus dalam hidup orang-orang percaya adalah roh kudus memimpin kita orang-orang percaya untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah apa itu perbuatan-perbuatan daging? Next. Next. Perbuatan-perbuatan daging dicatat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama. Dua, tiga. Perbuatan daging telah nyata. Apa saudara? Perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestakora, dan sebagainya. Jadi masih ada dan sebagainya, saudara. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan daging yang harus dimatikan dalam hidup kita. Saudara, musuh terbesar dalam hidup manusia bukan lagi setan, iblis. Karena setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan dalam kebangkitannya. Amin. Iblis sudah ditaklukan. Tetapi musuh terbesar yang membuat hidup kita tidak bisa melangkah maju menjadi maksimal serupa dengan Yesus, itu ada di dalam diri kita sendiri. Bilang sama-sama, musuh terbesar ada di dalam diri kamu sendiri. Yang susah ditaklukan bukan setan. Setan kalau ditengking dalam nama Yesus, keluar. Tapi yang susah untuk ditaklukan itu adalah diri kita sendiri, saudara. Dan peperangan kita melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa di udara, itu pasti akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi peperangan melawan diri sendiri, bagaimana kita menyalipkan, mematikan keinginan daging, itu adalah peperangan yang kita perlu andalkan senantiasa pimpinan dan tuntunan roh kudus. Saudara, prinsip dari kebenaran firman tadi dikatakan, jika saudara mau mengalami kehidupan, dan saudara mau memancarkan kehidupan pada orang lain, maka saudara harus belajar mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa itu artinya dipimpin oleh roh kudus? Dipimpin oleh roh kudus itu artinya kita mengambil keputusan setiap hari untuk mengikuti keinginan roh kudus. Nah, kalau kita mengambil keputusan setiap hari untuk mengikuti keinginan roh kudus, maka hidup kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Next. Apa itu buah roh, saudara? Galatia pasal 5 ayat 21-23 menjelaskannya. Mari kita baca bersama-sama buah roh. Galatia pasal 5 ayat 21-23. Galatia pasal 5 ayat 21-23. Oke, mari kita baca bersama. Dua, tiga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh adalah hasil yang kita alami secara otomatis pada saat kita mengambil keputusan setiap hari untuk dipimpin oleh roh kudus. Dan sadarkah, saudara, bahwa semua kualitas buah roh ini, itu semuanya mematikan perbuatan-perbuatan daging. Semua kualitas dari buah roh yang dijelaskan oleh firman Tuhan, itu mematikan semua keinginan daging yang ada dalam hidup kita. Contoh, buah roh kasih. Jika ada buah roh kasih dalam hidup kita, maka kepentingan diri sendiri, keegoisan, pasti mati. Jika ada buah roh sukacita, maka kemampukan, pestapora, pasti mati. Jika ada buah roh damai sejahtera, maka perselisihan, roh pemecah, akan mati, saudara. Jika ada kesabaran, kemarahan, akan mati. Jika ada kemurahan, iri hati, pasti mati. Jika ada kebaikan, percederaan, pasti mati. Jika ada kesetiaan, gak ada lagi penyembahan berhala. Jika ada lemah lembut, gak ada lagi orang sihir-menyihir. Dan kalau ada penguasaan diri, maka percabulan dan hawa nafsu, pasti akan mati begitu saja. Jadi cara kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging itu simple. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Tapi marilah kita mengandalkan pimpinan roh kudus setiap hari. Amin. Mari saudara aktifkan peranan roh Allah ini dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Saudara harus intensional, saudara harus dengan sengaja, seharus dengan sengaja, intensional untuk membangun keintiman dengan roh kudus setiap hari. Masuk dalam doa, pujian, penyembahan, saat teduh, perenungan firman. Aktiflah dalam komunitas yang ada di gereja ini. Kita punya komunitas namanya Kul, Community of Love, Hari Rabu di Hoegi, Hari Kamis di Sincon. Hari Sabtu kita ada pemuritan, kelas kehidupan, orientasi melayani. Di sana sudah dibekali dengan firman Tuhan dan juga ibadah hari Minggu. Ayo ikut, seminggu tiga kali. Paling tidak saudara dibekali secara pribadi, saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu sudah juga punya support system melalui komunitas di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus dipenuhi, dipimpin oleh roh kudus. Sehingga kita berhasil mengalahkan semua perkuatan daging dan kita boleh mengalami kehidupan dan juga memancarkan kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak tes Allah rindu mengalami dan memancarkan kehidupan di sekitar kita. Boleh lemah ikan tangan tinggi, bilang sama kanan kiri. Ijinkan roh kudus memimpin. Amin? Ijinkan roh kudus memimpin. Jangan keraskan hati. Kalau hari ini roh kudus berbicara, mari kita lakukan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ini adalah karakter Kristus. Ijinkan, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah kalau hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Saudara sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saudara bersyukur saja. Kenapa? Karena melalui dua hal tersebut Tuhan seringkali pakai. Supaya lahir buah roh dalam hidup kita. Kapan kita bisa mempraktekan kasih kalau gak ada orang yang benci kita? Kapan kita bisa praktekan pengapunan kalau gak ada orang yang pernah buat jahat sama kita? Jadi kadang-kadang kita diizinkan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Orang-orang yang menjengkelkan ada di sekitar kita bersyukur saudara. Karena Tuhan mau saudara level up. Tuhan mau saudara menjadi pribadi yang dewasa. Matikan semua perbuatan daging. Sehingga saudara mengalami kehidupan yang sejati, kehidupan yang berkualitas. Dan bukan hanya itu, tapi saudara juga bisa memancarkan kehidupan kepada orang yang ada di sekitar saudara. Saudara ingat, dosa itu mengaktifkan kematian. Jika saudara tidak membereskan dosa dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kematian yang terpancar saudara. Dalam hal relationship, penting sekali saudara untuk mengerti hal ini. Dalam hal relationship, saudara harus jaga dengan baik-baik karakter Tuhan dalam hidup kita. Karena jika tidak, maka akan terjadi kekacauan dalam hubungan. Nah hari-hari ini kita harus banyak berdoa buat Indonesia. Karena suasana sedang memanas, agaknya buah roh, agak redup. Yang muncul sekarang adalah keinginan-keinginan daging, saudara. Yang kita harus berdoa, khususnya untuk orang-orang percaya juga. Supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan biar Tuhan berdaulat bagi Indonesia. Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kita akan belajar peranan roh kudus. Yang kedua adalah memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari lihat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Next, dalam The Message Bible, surat terjemahan bahasa Inggris, terjemahannya cukup baik dikatakan begini, God's spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know that He is and we know who we are, father and children. Surat saya suka kata confirm, konfirmasi. Roh kudus menjamah roh kita dan memberikan konfirmasi, keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Surat Alkitab berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang hatinya percaya dan mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, jika bukan roh kudus bekerja dalam hidupnya. Jadi, saudara, kalau kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, saudara, percaya di hati dan mulutmu mengaku, itu karena pekerjaan roh kudus. Amin? Roh kuduslah yang bekerja berperan dalam hidup kita, sehingga kita bisa percaya Yesus, sehingga kita bisa menerima Yesus. Saudara, itu adalah pekerjaan roh kudus dalam hidup kita. Dan pada saat kita terima Yesus, maka roh kudus jamah roh kita, dan memberikan konfirmasi, keyakinan bahwa saudara milik Allah, saudara kepunyaan Allah, saudara adalah anak-anak Allah, dan saudara memiliki hak untuk memanggil Allah sang pencipta itu dengan panggilan yang paling akrab. Ya Abba, ya Bapak. Tidak ada, saudara, pengajaran filsafat agama di dunia ini yang mengizinkan manusia berdosa, memanggil Allah yang maha suci itu dengan panggilan Bapak. Tidak ada. Bahkan kalau sudah baca perjanjian lama, semua tokoh di dalam perjanjian lama, tidak ada yang berani panggil Allah sang pencipta, Allah yang maha kudus dengan panggilan Bapak. Tidak ada. Hanya ada di dalam perjanjian baru. Karena Yesus Kristus, karena pengorbanannya di atas kayu salib, maka tirai baik suci terbelah menjadi dua. Dan semua orang berdosa bisa masuk dalam ruang maha kudus karena pengorbanannya, karena salibnya. Dan kita berhak memanggil Allah dengan sebutan yang akrab. Bapak. Papu. Bapak. Aboci. Apa. Pa'ke. Kalau orang Jawa. Bokap. Babe. Kalau orang Betawi. Terserah, saudara. Karena kata Abba itu bahasa Aram. Itu panggilan akrabnya. Orang-orang Aram, saudara. Bahasa akrab, bahasa sehari-hari. Abba. Ya. Wow. Luar biasa. Saya waktu di Indonesia ada teman yang panggil Allah. Kalau berdoa kan kita Bapak di sorga ya. Dia panggilnya Ayah di sorga. Ayah. Terima kasih. Apa yang saya lakukan? Saya nggak biasa, saudara ya. Saya biasanya panggilnya Bapak gitu kan. Ada yang panggil Papa. Ada yang panggil Papi. Tapi teman saya panggil Ayah. Menarik juga. Nggak masalah, saudara ya. Dia bilang, Ayah. Terima kasih, Ayah. Karena Ayah telah memberikan nafas buat kami. Aduh, aduh. Saya jadi merinding, saudara ya. Karena terus sekali. Dia tahu dia anak. Dan dia panggil Allah dengan Ayah. Ayah, dengarkanlah. Oh, bukan. Itu lagunya Indra Resmana ya. Saudara, bebas, saudara. Hubungan kita dengan dia adalah hubungan Bapak dengan anak. Aku tahu, Bapak, perihara ku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu, Bapak, pelihara ku. Dia baik bagiku. Saudara, Roma pasal 8 ayat 15 berkata begini. Sebab kamu tidak menerima romperbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Bapak. Anak Bapak di sorga. Anak Allah, saudara. Ini bicara jaminan keselamatan. Ini bicara kepastian keselamatan. Kita tidak perlu lagi menjadi takut. Tak usah ku takut sebab dia sertaku. Tak usah ku bimbang, dia di dalamku. Tak usah ku cemas, dia menghiburku. Saat ku lemah, dia ku aku. Saudara, puji Tuhan. Kita bisa nyanyi, haleluya. Kita bisa angkat suara. Kita bisa menatap dengan penuh kepastian. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan. Tetapi kita tahu bersama dengan Bapak di sorga yang memelihara hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Dan ujung-ujungnya selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Bila bersama kanan-kiri, semuanya akan baik-baik saja. God is in control. Amin. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan yang pegang kendali berdaulat. Karena kita anaknya, saudara. Karena kita kepunyaannya. Dan dia sangat mengasihi kita. Nah, saudara. Keyakinan ini membuat kita merasa nyaman. Merasa aman. Tenang. Tenang lagi di hatiku. Tuhan memimpin langkaku. Saudara, gak perlu takut lagi. Gak perlu merasa insecure lagi. Kenapa? Karena saudara diterima apa adanya. Amin. Saya gak tahu, saudara, dari latar belakang mana. Ada keluarga-keluarga yang memang semua beda-beda ya. Ada yang ideal. Orang tua menerima anak apa adanya. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang tidak ideal. Betul ya. Ada orang tua yang pingin anak cowok, pingin anak cowok. Terus yang lahir anak cewek, gitu, saudara ya. Dan ada keluarga-keluarga yang dandamin anak ceweknya dengan aksesoris pria. Ada, saudara. Dan ada emang keluarga itu. Karena dia tetap pengen anak cowok, saudara. Akhirnya anak ini meskipun fisiknya wanita, saudara. Tapi kepribadian dan personalitinya yang akan diperlakukan sebagai anak cowok oleh keluarganya. Jadi dia mengalami penolahan, saudara. Kira-kira dia jadi bertingkah laku seperti seorang pria. Dan dia nggak bisa terima diri dia apa adanya. Maka hati-hati bisa terjebak dalam dosa lesbian, saudara. Bisa terjebak dalam dosa homoseks. Kenapa? Karena nggak ada penerimaan dari orang tua. Tapi kalau sekalipun saudara mengalami hal tersebut, saya nggak tahu latar belakang masing-masing. Karena nggak semua cuma ikut pool. Jadi kita nggak bisa sharing satu dengan yang lain. Saya belum bisa kenal saudara secara akrab. Karena kalau hanya hari minggu, kita susah sekali untuk bisa saling mengenal dan saling membangun. Tapi di pool, di komunitas sel kita, kita bisa saling sharing satu sama lain. Kita sadar betul bahwa kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Saya tahu tidak semua orang tua kita ideal. Ada orang-orang tertentu yang belum bisa terima anaknya. Masih suka banding-bandingin anaknya. Masih suka apa... Ya, seperti itu. Tapi kalaupun saudara mengalami penolakan, saudara belum diterima apa adanya oleh keluargamu, saudara punya orang tua yang jauh lebih baik, yaitu Bapak di sorga. Amin. Dan dia menerima, saudara, apa adanya. Oleh karena itu, bebaskan segala luka di dalam hatimu dan datanglah kepada Bapak di sorga. Memang ini bukan hal yang mudah, saudara. Karena kalau gambaran orang tua kita di dunia ini tidak bagus, biasanya gambaran Bapak di sorga juga tidak bagus, saudara. Tapi saya percaya oleh karena pekerjaan roh kudus, kita bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya roh kudus menyembuhkan setiap hati yang terluka. Saudara yang mengalami penolakan dari keluarga, saudara yang mengalami perbedaan, saudara, hari ini biar Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan hati saudara. Nah, saudara, menarik sekali kata anak-anak Allah di ayat 14 dan 16 di Roma Pasal 8 itu, kalau dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia sama-sama menggunakan terjemahan kata anak Allah. Tapi dalam bahasa Yunani, saudara, beda. Kata anak Allah di ayat 16 dalam bahasa Yunani menggunakan kata teknon. Teknon itu artinya seorang anak yang lahir. Jadi penekanan pada fakta kelahiran, saudara. Itu bicara tentang identitas. Next, karena Yohanes Pasal 1 ayat 12 berkata semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu ayat 16. Tapi ayat 14, kata anak Allah dalam bahasa Yunani menggunakan kata huyos. Bukan teknon, bukan bicara anak yang dilahirkan secara faktual, identitas sebagai anak Allah. Bukan, tapi huyos. Huyos itu artinya seorang anak yang kualitas karakternya sama dengan bapaknya. Jadi ini bicara tentang kedewasaan rohani, saudara. Artinya Tuhan merindukan kita terus bertumbuh menjadi anak Allah yang dewasa, yang menjadi serupa dengan bapak di sorga. Amin. Dan itu semua yang dimungkinkan jika kita dipimpin oleh roh kudus setiap hari. Berapanya Tuhan merindu menjadi orang-orang yang dewasa, seperti Kristus, sempurna seperti bapak. Ijinkan roh kudus memimpin hidupmu setiap hari. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa peranan roh kudus dalam hidup kita orang-orang percaya? Yang ketiga adalah memimpin kita menerima janji-janji Allah. Mari katakan, memimpin kita menerima janji-janji Allah. Dua, tiga. Memimpin kita menerima janji-janji Allah. Next. Ayat 17 dari rumah pasal 8 berkata, mari kita baca bersama ayat ini. Dua, tiga. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menerita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, peranan ketiga dari roh kudus dalam kehidupan kita orang percaya adalah roh kudus memimpin kita untuk menerima janji-janji Allah. Sudah mau mengalami pengenapan janji Allah? Amin. Caranya melalui penderitaan. Tadi dikatakan di ayatnya, Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Baru kita dipermuliakan. Jadi penderitaan itu adalah hal yang harus kita lewati dalam hidup ini. Saudara, sebelum bangsa Israel masuk tanah kanaan, tanah perjanjian, Alkitab catat bangsa Israel harus melewati padang gurun. Betul? Padang gurun itu bicara penderitaan. Padang gurun itu bicara tentang ujian hidup. Saudara, perlu diuji. Kenapa kita perlu ujian hidup? Kenapa kita perlu penderitaan? Paling tidak ada beberapa tujuan. Saudara, bisa tambahin. Yang dari saya paling tidak ada empat, Saudara. Kenapa kita harus melewati yang namanya ujian hidup? Menderita sebelum dipermuliakan. Yang pertama, karena ujian itu membentuk karakter kita. Katakan ujian membentuk karakter kita. Saudara, karakter seseorang itu terbentuk ketika dia mengalami tekanan. Karakter seseorang itu terbentuk ketika dia mengalami godaan. Jadi tekanan dan godaan itu memang harus datang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Supaya kita berkemenangan, Saudara. Karena karakter kita yang sesungguhnya akan terlihat pada saat kita mengalami tekanan dan godaan. Yesus ketika dia dipadang burun, Saudara. Yesus saat itu posisinya sedang lapar. Karena dia sedang berpuasa. Dan saat kondisi lapar itu setelah 40 hari puasa, Iblis datang, Saudara. Untuk memberikan percobaan. Tapi kita tahu, Yesus dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga Yesus bisa keluar sebagai pemenang. Yang kedua, ujian itu menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Jadi untuk kita bisa tahu kualitas kita, kita harus diuji, Saudara. Untuk kita bisa ngerti seberapa besar kualitas dalam hidup kita, kita perlu mengalami ujian. Yang ketiga, ujian itu membuat kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Saudara, murid-murid Yesus dicontohkan pada saat sedang ada di Danau Galilea, Alkitab catat bahwa saat itu mereka mengalami gelombang yang membuat mereka panik dan takut. Tapi karena gelombang itu, Saudara, dalam posisi yang sangat panik dan takut, Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus menenangkan badai. Saudara, dari situ kita bisa mengerti. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui proses penderitaan. Jadi kita kenal Dia secara pribadi, Saudara. Dan yang keempat, paling tiga, ujian itu memberikan contoh kepada orang lain, Saudara. Sehingga orang lain bisa melihat pada saat kita mengalami kemenangan, dalam hidup kita, orang lain diberkati. Dari situ mereka bisa kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, itu adalah hal yang harus dilewati. Saya tidak tahu apakah surah sedang mengalami itu. Percayalah, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan mempermuliakan kita bersama-sama. Amin. Oleh karena itu, bertahanlah. Tetap selesaikan kehendak Tuhan dalam hidup, Saudara. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita ada di Amsal 4 ayat 18. Saya undang para pelayan musik untuk maju ke depan. Amsal 4 ayat 18 berkata, Jalan orang benar. Yuk kita baca bersama ya, dua, tiga. Tetapi, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang apa? Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ada lagunya ya. Jalan hidup orang benar. Tidaklah dibiarkan. Lupa saya. Jalan hidup orang benar itu, Saudara, seperti cahaya fajar. Ini yang saya suka kalimatnya. Yang kian bertambah terang. Jadi ada proses. Bilang ada proses. Ada proses, Saudara. Cahaya fajar itu kapan sih? Ketika matahari terbit. Dan pada saat matahari terbit, pada pagi hari itu, Saudara, belum terang banget kan? Masih agak redum-redum ya. Tapi begitu masuk jam 6, jam 7, jam 8. Nah, mulai itu. Makin bertambah terang. Jam 9, 10, 11. Terang sekali puncaknya sampai rembang tengah hari jam 12 siang. Nah, Saudara, itulah kehidupan kita. Saya nggak tahu apakah Saudara sekarang sedang redup. Mungkin sedang mengalami keredupan dalam hidup Saudara. Redup rasanya. Semua serba belum jelas. Nggak apa-apa, Saudara. Selama Saudara adalah orang benar, Saudara adalah orang yang percaya. Jalan hidupmu ke depan akan kian bertambah terang. Amin? Ada yang bilang jalan hidup manusia itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ih, itu tidak ada di Alkitab. Itu falsafah dari kepercayaan lain ya. Percaya tentang reinkarnasi, siklus. Tetapi kita nggak percaya itu. Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu kian bertambah terang. Kita ditakdirkan menjadi kepala bukan ekor, naik, dan tidak pernah turun. Amin? Jadi, Saudara, kalau hari ini kau sudah mengalami penderitaan, kau sudah mengalami kenyataan hidup, kenyataan yang tidak sesuai keinginan dan harapan, nggak apa-apa, Saudara. Tetap miliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Respon yang benar, Saudara. Penderitaan tidak pernah menghancurkan kita. Tapi penderitaan justru akan membuat kita naik. Kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi. Ini cuma ilustrasi ya, nggak sungguhan. Cuma ilustrasi. Katanya ada saikor keledai jatuh ke dalam sumur yang kering, Saudara. Terus ada petani yang melihat, lalu petani yang melihat, wah, sudah nggak ada harapan nih keledai ini untuk selamat. Akhirnya petaninya ambil cangkul, lalu dia mau berusaha kubur keledai itu. Jadi dia ambil tanah, terus dia masukin ke dalam sumur itu. Dia mau kubur keledai itu. Karena sudah lah, finish lah kamu. Nggak ada harapan, masa depan suram, kamu udah masuk ke dalam, nggak ada yang bisa selamatin kamu. Jadi katanya, petani itu bawa cangkulnya, lalu dia mau kuburin dengan tanah keledai tersebut. Tapi semakin banyak tanah yang dikasih keledai ke dalam sumur itu, Saudara, keledai itu bukannya semakin terpuruk, tapi mulai semakin naik, Saudara. Kenapa? Menurut cerita itu. Karena dia goyang-goyangin badannya, Saudara, kakinya. Jadi ketika tanah masuk ke sumur, itu justru membuat dia makin naik, 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 dan akhirnya dia berhasil keluar dari sumur itu. Keledai itu mengalami kemenangan. Keledai cerdas. Nah, dari situ ada sebuah ilustrasi yang bagus. Ini cuma ilustrasi, nggak sungguhan, Saudara, ya. Tapi dari situ ada sebuah prinsip yang bagus yang dikatakan di dalam buku yang saya baca itu, bahwa respon yang benar, itu akan membawa kita naik. Ya, mungkin ada orang-orang yang sedang membawa hal-hal yang nampaknya buruk dalam hidup, Saudara, sama seperti petani itu yang berusaha menguburkan masa depan, Saudara. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang berkata, wah, kamu mana ada harapan, kamu mana bisa. Ngeliat wajahmu aja udah madesu, masa depan, ya, semuanya suram. Jodoh suram, ya. Keuangan suram, pekerjaan karir suram. Saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang sedang berusaha menguburkan potensi, Saudara. Menguburkan masa depan, Saudara, dengan kata-kata mereka. Tapi, Saudara, ingat, kita hidup bukan menurut perkataan orang, kita hidup menurut perkataan Tuhan. Amin. Penderitaan tidak bisa membuat kita jatuh dan tergeletak sebab tangan Tuhan selalu menopang dan mengangkat kita naik. Oleh karena itu, milikilah respon yang benar. Percayalah, Saudara. Dia sedang buat Saudara kian bertambah terang. Ada tiga hal yang hari ini kita pelajari mengenai peranan roh kudus dalam memimpin hidup orang percaya. Yang pertama, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga Saudara mengalami kehidupan dan Saudara bisa memancarkan kehidupan. Yang kedua, memberi kesaksian bahwa kita adalah anak Allah. Kita aman, kita dilindungi, kita dijagai. Kita nggak perlu lagi cari perhatian sama orang karena Tuhan sudah sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita, ya. Dan itu sudah cukup untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan berjalan sampai garis akhir. Dan yang ketiga, roh kudus memimpin kita untuk menerima janji-janji Allah. Saya berdoa supaya setiap kita yang ada di ruangan ini mengalami penggenapan seluruh janji-janji Allah. Amin. Kita berdoa supaya kita masuk tanah perjanjian kita. Mengalami kehidupan yang maksimal. Baik dalam keluarga Saudara, dalam studi Saudara, dalam pekerjaan, dalam hubungan yang Saudara bangun, dalam kesehatan, keuangan. Saya berdoa semua area dalam hidupmu maksimal di dalam Kristus. Sekali lagi, andalkan roh kudus. Setiap hari, mari katakan roh kudus penuhi aku. Mari kita takit berdiri, Saudara. Terima kasih, Tuhan.